Sepanjang tahun 2024 hingga bulan November ini, Polres Landak telah menangkap 32 orang tersangka kasus narkotika. Dari jumlah tersebut, seluruhnya merupakan tersangka pengedar yang beroperasi di berbagai kecamatan. PS Kasat Res Narkoba Polres Landak, Ibtu Rinto mengatakan, 32 orang tersangka peredaran narkotika yang ditangkap sejak bulan Januari tersebut berasal dari pengungkapan 29 kasus. Dari penangkapan para tersangka tersebut, turut ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu termasuk pil ektasi. Berdasarkan pemeriksaan, para tersangka yang sebagian besar juga merupakan warga landak tersebut, diketahui mendapatkan barang haram dari Pontianak. Selain paling banyak kasus diungkap di wilayah pusat Kota Ngabang, beberapa kasus juga diungkap di beberapa kecamatan lain. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut, mereka harus menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Data yang ada di Sat Nargobal Perhanak, dalam kurang waktu Januari sampai saat ini, November 2024, itu jumlah kasus yang sudah kami tangani, tidak ada narkotika, yaitu sebanyak 29 kasus. 29 laporan polisi, dengan jumlah tersangka itu 32 tersangka pengedar semua ini. Kemudian jumlah barang bukti yang berhasil ditamankan dari semua kasus ini, 180,7 gram sabu, kemudian ada 4 butir ekstasi. Ini kurun waktu sampai dengan saat ini, November 2024. Ibtu penyebaran tersangka ini tersebar di beberapa kecamatan di Kota Ngabang. Namun yang terbanyak umat kita mengambangkan tersangka itu di wilayah kecamatan Ngabang, khususnya di Kota Ngabang. Ibtu Rinto menambahkan beberapa kasus tersebut juga berhasil diungkap berdasarkan informasi masyarakat yang melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitarnya atas dugaan peredaran narkotika. Untuk itu, dia meminta masyarakat landak tidak ragu memberi informasi pada polisi untuk memberantas peredaran narkotika yang merusak masyarakat. interestedkan mensah dipak Glass, seksi selamat menikmati. Terima kasih.